Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Patut kita bersyukur pada malam hari ini Dimana Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk Mengikuti ibadah doa malam Tidak ada kata-kata lain kecuali syukur kepada Tuhan Karena begitu kebaikan Tuhan yang kita rasakan di dalam hidup kita Hari lepas hari Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Sekarang kita terus masih menghadapi COVID-19 Tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita Tuhan akan memelihara hidup kita seturut dengan kehendaknya Malam hari ini kita akan memuji Tuhan Kita akan bersyukur kepada Tuhan Sebelum kita memulai ibadah kita malam hari ini Marilah kita datang kepada Tuhan Menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan Minta pimpinan Tuhan Biarlah kita boleh dipakai Tuhan Untuk menjadi alat Tuhan Mari kita berdoa Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah Bapak di dalam surga Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan Dimana malam hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kami Untuk melayani Tuhan Tuhan kami menyerahkan setiap kami Setiap pribadi kami di dalam tangan Tuhan Kami menyerahkan seluruh jemaatmu ya Tuhan Yang malam hari ini Mereka mengikuti ibadah doma'a malam Biarlah Tuhan yang menolong mereka Terima kasih Tuhan Kami mau memuji namamu Kami mau meninggikan namamu Tuhan Biarlah roh kudus menolong kami Roh kudus memampukan setiap kami Untuk boleh sungguh-sungguh memuji Tuhan Dengan segenap hati kami Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Kami mengucap syukur Amin Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan Pada malam hari yang indah ini Kita datang kepada Tuhan Kita boleh merasakan kasih Tuhan Yang senantiasa kita rasakan di dalam hidup kita Hari lepas hari Kita akan memuji Tuhan Kasih dari surga Kasih dari surga Memenuhi tempat ini Kasih dari Bapak surga Kasih dari Yesus Mengalir di hatiku Mengalir di hatiku Mengalir di hatiku Mengalir di hatiku Membuat damai di hidupku Mengalir kasih dari tempat tinggi Mengalir di hatiku Mengalir di hatiku Mengalir dan mengalir Mengalir kejudi Memenuhi hidupku, kasih dari surga Kasih dari surga, memenuhi tempat ini Kasih dari Bapak surga, kasih dari Yesus Mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku Mengalir kasih dari tempat tinggi Mengalir kasih dari Tata Allah Bapak Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir Mengalir memenuhi hidupku Bapak Ibu, pujian ini sungguh memberikan kita kekuatan Apapun keadaan kita, apapun kesulitan yang kita hadapi Kita tetap percaya bahwa kasih dari surga mengalir Di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan Kita boleh merasakan betapa Tuhan mengasihi kita Betapa Tuhan menolong kita Betapa Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah hidup kita Bapak Ibu, kasih Tuhan Sebelum kita melanjutkan pujian kita Mari kita doa syafaat Kita berdoa Banyak sekali pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Saya juga banyak sekali menghadapi pergumulan Tetapi kami percaya Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Untuk yang pertama kita akan berdoa Untuk seluruh hamba-hamba Tuhan Yang melayani di gereja kita GKT Titralaya Biarlah Tuhan menolong Tuhan memberkati Seluruh hamba-hamba Tuhan Boleh dipakai Tuhan Untuk terus melayani Tuhan Untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Untuk menolong setiap jemaat Yang menghadapi pergumulan Mari kita berdoa Biarlah seluruh keluarga-keluarga hamba Tuhan Juga dipakai Tuhan Bapak kami yang di surga Malam hari ini Tuhan Kami datang membawa seluruh hamba-hamba Tuhan Yang melayani Tuhan Di gereja kami GKT Citralaya Tuhan kau tahu pergumulan hamba-hambamu ini Kami menyerahkan setiap pribadi demi pribadi Secara khusus kami berdoa Untuk pendeta Emil dan sekeluarga Kami percayakan hamba-Mu Kedalam tangan Tuhan Kiranya Tuhan memberkati Kau memakai hamba-Mu ini Tuhan Untuk terus Melayani Tuhan Untuk terus membawa jemaat Tuhan Untuk menjadi jemaat yang Senantiasa mencintai Tuhan Mengasihi Tuhan Untuk jemaat yang senantiasa menjadi berkat Bagi orang lain Tuhan kami juga berdoa Untuk setiap pergumulan hamba-Mu Kedalam tangan Tuhan Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan keluarganya Tuhan kami juga berdoa Untuk keluarga Pak Satrius keluarga Kiranya kau juga terus memberkati Hamba-hamba-Mu ini Tuhan Kau memakai Pak Satrius keluarga Untuk menjadi saluran berkat Bagi setiap jemaat Tuhan Kami juga menyerahkan Tuhan Untuk Lose Yeshika Kau juga menolong dia Kau juga memberkati Kau pakai anak-Mu ini Untuk terus lebih hari lebih heran lagi Sehingga Hamba-Mu ini terus Menjadi berkat Bagi jemaat Tuhan Kami juga menyerahkan Lose Anton Kau juga tolong Hamba-Mu ini Tuhan Kau pakai hamba-Mu Sebagaimana Tuhan kehendaki Tuhan kami juga tidak lupa berdoa Memohon pertolongan Tuhan Untuk keluarga Bapak Edis Keluarga Kiranya Tuhan juga memberkati Tuhan juga menolong mereka Apapun pergumulan yang mereka hadapi Kami percayakan hanya kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Kami juga terus berdoa Untuk seluruh majelis Yang terlibat di dalam pelayanan Di gereja umur tempat ini Tuhan Kau juga menolong keluarga mereka Satu persatu Tidak ada yang terlewatkan Bapak Kau berkati pekerjaan mereka Berkati rumah tangga mereka Terima kasih Tuhan Kami juga terus berdoa Bapak Untuk seluruh jemaat Tuhan Apapun pergumulan mereka Jika ada mereka yang sakit Tuhan Mari Tuhan Kau tengok mereka satu persatu Kau lawat mereka satu persatu Dimanapun mereka berada Baik yang ada di rumah Maupun yang ada di rumah sakit Tuhan Kami percayakan jemaatmu Di dalam tangan Tuhan Kami tahu Tuhan Kau tidak akan pernah meninggalkan mereka Kau akan memberikan mereka Kekuatan secara khusus Bapak Terima kasih Tuhan Kami juga berdoa ya Tuhan Untuk pelayanan sekolah minggu Untuk pelayanan remaja Kiranya Tuhan juga terus memakai Anak-anak Tuhan Anak-anakmu untuk terus menjadi berkat Tuhan Terima kasih Tuhan Guru-guru sekolah minggu juga bahan berkati Sehingga guru-guru sekolah minggu Boleh melayani anak-anakmu Tuhan Sekalipun tidak bertemu Satu dengan yang lain Tetapi kami percaya Ikatan persaudaraan kami Di dalam Yesus Tidak akan pernah pudar Terima kasih Tuhan Kami juga terus berdoa ya Tuhan Untuk setiap kami yang melayani Tuhan Pakai setiap kami Tuhan Untuk alat kemuliaanmu Bapak di surga kami juga berdoa Untuk bangsa dan negara kami Yang masih menghadapi Situasi yang Tidak mengenakan ini Tuhan Tetapi kami percaya Tuhan akan memberkati bangsa kami Tuhan akan memberkati Para pemimpin kami Presiden Wakil Presiden Tuhan ketolong berkati Berikan hikmat Tuhan Sehingga di dalam Menghadapi situasi ini Presiden kami Diberikan hikmat oleh Tuhan Terima kasih Tuhan Kami tetap menyerahkan Anak-anak Tuhan Kiranya Tuhan Kau menolong mereka Yang mereka butuh pekerjaan Tuhan memberkati mereka Tuhan beri mereka pekerjaan Yang usahanya mengalami kemunduran Tuhan Kau sendiri akan pulihkan Dengan caramu yang ajaib Terima kasih Tuhan Terima kasih Inilah doa permohonan kami Tuhan Semua ini kami naikkan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Nama yang penuh kuasa Haleluya Amin Nah Bapak Ibu kasih Tuhan Kita tetap percaya Bahwa Tuhan senantiasa ada Bahkan malam hari ini Tuhan hadir di dalam ibadah kita Dan Tuhan hadir di dalam hati kita Kita akan memuji Tuhan Bahwa dialah segalanya Yesus segala-galanya dalam hidup kita Dalah segalanya Dapakiku Dalah segalanya Besar kecil Korbankan dirinya Korbankan dirinya Dan selamatkan ku Dalah segalanya Dapakiku Seperti air madu Dari batu karam Dicicip Dicicip air madu yang manis Oh lihatlah Tuhan Yesus baik Dicicip air madu yang manis Dialah segalanya Dialah segalanya Dia bagiku Dalah segalanya Pesan kecil Korbankan dirinya Dan selamatkan ku Dalah segalanya Dia bagiku Seperti air madu Dari batu karang Dicicip air madu yang mani Oh lihatlah Tuhan Yesus baik Dicicip air madu yang mani Bapak Ibu Sekarang Dialah segalanya di dalam hidup kita Dia mengerti kita Dia faham kita Apa yang kita alami Dia sungguh-sungguh mengerti Biarlah malam hari ini Pujian ini Memberkati setiap kita yang mendengarkan Memberkati setiap kita yang memuji Tuhan Mungkin kita akan memujikan Ini sekalilah dengan semangat Dengan meyakini dengan iman Bahwa dialah segalanya Di dalam hidup kita Dalah segalanya Dia bagiku Dalah segalanya Besar kecil Korbankan dirinya Dan selamatanku Dalah segalanya Dia bagiku Seperti air madu Dari batu karang Dicicip air madu yang mani Oh lihatlah Tuhan Yesus baik Dicicip air madu yang manis Tuhan Yesus baik Sudah dan kasih Tuhan Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan Biarlah malam hari ini Kita boleh mendengar firman Tuhan Kita boleh belajar dengan sungguh-sungguh Bahwa Tuhan adalah segala galanya dalam hidup kita Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita akan pujikan satu pujian Isilah Tuhan bejana hidupku Biarlah hati kita menjadi bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan Diisi oleh firman Tuhan Isilah Tuhan Isilah Tuhan Bejana hidupku Puaskan Dahak ke jiwaku Roti kehidupan Beriku makan sepuasnya Beriku makan sepuasnya Isilah Hingga selamat sempurna Isilah Tuhan Bejana hidupku Puaskan Dahakan jiwaku Roti kehidupan Beriku makan sepuasnya Isilah Hingga selamat sempurna Mari kita siapkan hati Kita akan mendengarkan firman Tuhan Kita akan berdoa terlebih dahulu Sekali lagi kami datang kepada Tuhan Kami siap untuk mendengarkan firmanmu Bapak Mari Tuhan buka hati pikiran kami Telinga kami Untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh Kau berkati Kau pakai hambamu yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan Biarlah Tuhan yang menolong Tuhan yang menguasainya Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Selamat malam Bapak Ibu Saudara Kau yang terkasih dalam Tuhan Kita masih menggunakan Media online untuk Mengadakan Persekutuan doa malam kita Kita akan masuk dalam doa Bapak yang mengasih kami Kami telah datang ke hadapan hadirat Saat ini kami datang padamu dan kami mohon pertolonganmu Biarlah melalui kitab Yoel ini Engkau menyatakan kehendak dan anugerahmu Supaya kami mengerti akan kehendak Tuhan Bapak berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Kita tetap akan menggunakan Atau melihat dari kitab Yoel pasal 2 Malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dari kitab Yoel pasal 2 Ayat 12 sampai ayat yang ke-17 27 27 27 27 10章到 27 Asal 2 ayat 12 sampai 27 Nah Dalam persekutuan doa yang lalu Saya sudah mengajak kita semua melihat dari Yoel pasal 2 ayat 1 sampai 11 Itu banyak berbicara tentang hari Tuhan Nah memang di dalam kitab Yoel itu ada dua tema besar Tema pokok yaitu Belalang dan juga hari Tuhan Di dalam pasal 2 ayat 1 sampai 11 Yang lalu kita bisa melihat bahwa hari Tuhan itu ada hari yang menakutkan Hari di mana akan ada hukuman dari Tuhan Jadi Yoel menggunakan belalang itu untuk menggambarkan Betapa apa yang disampaikan oleh Tuhan tentang hukuman itu Di dalam bagian ini untuk menjelaskan tentang hari Tuhan Nah sekarang kita akan bersama-sama melihat dari ayat 12 sampai 27 Juga berbicara tentang hari Tuhan Dan ini adalah hari yang menjelaskan Ini adalah hari yang menjelaskan Ini adalah hari yang menjelaskan Di dalam bagian ini menggambarkan bagaimana hari Tuhan itu digambarkan sebagai hari yang dimana anugerah Tuhan dilimpahkan Nah dari ayat 12 sampai 17 Di sini Yoel menyatakan kepada orang-orang Israel Bagaimana caranya mereka supaya mereka terhindar dari bencana yaitu hukuman Tuhan Nah kalau kita perhatikan baik-baik di dalam ayat 12 disitu Dikatakan demikianlah firman Tuhan Tetapi sekarang juga Nah di dalam bahasa Indonesia di awal dikatakan tetapi Tetapi itu artinya ada sesuatu yang berbeda dari sebelumnya Yaitu ayat-ayat sebelumnya Maka itu dikatakan disini Tetapi sekarang juga Berbicara kepada aku dengan sekenap hatimu Dengan berpuasa Dengan menangis Dan dengan mengadu Setaraku Nah pada saat itu bukan saja Tuhan itu mau menghukum orang-orang Israel Tetapi Tuhan juga mau supaya orang-orang Yahudi Orang-orang Israel ini mendapatkan anugerah dari Tuhan Soi di 12节这里说 Yehuwa说 虽然如此你们应当惊涉哭去悲哀 Yeh心归向我 13节 你们要涉猎 心肠 不涉猎 归向 Yehuwa 你们的上帝 因为他的恩典 有怜悯 不轻易发怒 有丰盛的慈爱 并且后悔 不将所说的 在 12节 maka itu dikatakan disini saya lanjutkan ayat 13 ya koyaklah hatimu dan jangan pakaianmu berbariklah kepada Tuhan Allahmu sebab ia pengasih dan penyayang panjang sabar dan berlimpah kasih setia dan ia menyesal karena hukumannya Nah di dalam ayat 12 dan 13 kita bisa melihat bagaimana Yol mengatakan tapi sekarang juga kamu harus berbalik kepada engkau harus bertobat engkau harus berpuasa menangis mengadu bahkan mengoyakkan hatimu bukan pakaianmu tetapi hatimu dan berbalik kepada Tuhan Allah Nah Tuhan menginginkan orang-orang Israel ini sungguh-sungguh bertobat artinya apa? bertobat dari hati yang terdalam bukan hanya actionnya hanya menunjukkan bahwa dia mengoyakkan pakaian menunjukkan satu tindakan bertobat tetapi hatinya tidak melakukan satu pertobatan yang sungguh-sungguh bukan seperti itu Tuhan ingin sungguh-sungguh ada pertobatan yang keluar dari hati yang terdalam nah di ayat 13b itu jelasnya dikatakan bahwa Tuhan itu pengasih penyayang panjang sabar berlimpah kasih setianya dia adalah Allah itu ada kasih dikatakan seperti itu jadi dia memiliki satu kasih setia yang terus berlimpah untuk umatnya ayat 14 dikatakan siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu nah di dalam bagian akhir atau bagian B itu katakan ada korban sajian dan korban curahan di dalam kehidupan orang-orang Israel ada lima macam korban dan korban sajian dan korban curahan ini adalah korban yang paling murah dalam arti tidak perlu menggunakan atau menghabiskan uang yang terlalu banyak atau bahkan tidak menggunakan uang sekalipun nah korban sajian dan korban curahan ini tidak membutuhkan seperti kambing, domba, lembu yang mahal-mahal tetapi adalah barang-barang yang sangat murah sekali karena mereka pada saat itu sudah boleh katakan jatuh miskin dan hasil kebun mereka, hasil mereka sudah habis oleh belalang maka itu Tuhan ingin mereka mempersembahkan bahkan yang sederhana sesuatu yang murah tetapi Tuhan tetap akan menerimanya dengan penuh kasih kenapa Tuhan masih mau menerima persembahan yang begitu murah yang mungkin kecil nilai uangnya karena Tuhan itu bukan melihat barangnya tapi melihat hati dari orang-orang yang mau memberikan persembahan itu sungguh-sungguh ke hati yang mempersembahkan itu di hadapannya kalau kita perhatikan dari Masmur 51 disitu kita akan bisa menemukan hal itu di dalam Masmur 51 ayat 18 dan 19 sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelian sekiranya kuku persembahkan korban bakaran engkau tidak menyukainya korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah di bagian Masmur 51 ini jelas dikatakan bahwa yang dikehendaki oleh Allah itu adalah jiwa yang hancur hati yang patah dan remuk itu adalah satu sikap pertobatan yang benar dihadapan Allah meskipun hari ini kita tidak bisa datang ke gereja untuk beribadah bersama-sama tapi tidak masalah karena Tuhan akan melihat menyelidik hati setiap kita apakah kita benar-benar mau beribadah kepada Tuhan apakah kita benar-benar mau menyembah Dia itulah yang paling penting dihadapan Tuhan meskipun mungkin saudara diizinkan untuk pergi ke gereja ke gedung gereja untuk ikut ibadah tatap muka dan sebagainya tapi hatimu tidak sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan tidak sungguh-sungguh menghormati Tuhan meskipun kau melayani melalui paduan suara melalui pelayanan-pelayanan yang lain sebagai singer dan sebagainya tapi hatimu tidak sungguh-sungguh hormat kepada Allah maka itu tidak ada artinya tidak ada harganya dihadapan Tuhan maka itu dikatakan disini ayat yang ke-13 tadi ya bahwa kau harus mengoyakkan hatimu berbalik kepada Tuhan inilah yang dikehendaki oleh Allah di dalam ketika kita mau menyembah kepada Dia mulai ayat 15 disitu bahwa Allah mulai mengatakan Tuhan mulai mengatakan kepada Yuel bagaimana caranya terima kasih telah menungguh-sungguh terima kasih telah menungguh 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 bahkan di ayat 17 katakan pelayan-pelayan Tuhan para imam pemimpin-pemimpin agama ini mereka baru mengumpulkan seluruh jamaah mereka datang ke hadapan Tuhan bahkan mereka menangis di hadapan Tuhan mereka bertobat dan mohon pengampunan dari Tuhan kita akan bisa melihat akhirnya ayat 18 bagaimana Tuhan itu menjawab mereka jadi说 ayat 18 dan 19 kita melihat bagaimana Tuhan merespon tindakan mereka yang bertobat itu Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan ia belas kasihan kepada umat aku akan mengirimkan kepadamu gandum, anggur, dan minyak dan kamu akan kenyang memakannya aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa mulai ayat 1-11 kita sudah bisa melihat bagaimana Tuhan menggunakan belalang untuk menghancurkan orang-orang Israel dan hasil-hasil mereka tapi karena orang-orang Israel sudah bertobat mereka sungguh-sungguh mau mengubah hidupnya dan kita bisa lihat Tuhan sendiri yang akan memberkati tanah yang ada dan menghasilkan akan hasil yang sangat luar biasa bagi umatnya jadi sejujurnya menyerahkan uku, jiu, dan yu untuk membuat hidupnya hanya membuat hidupnya dan tidak membuat hidupnya tidak membuat hidupnya berarti dikatakan dalam ayat 19 ya bahwa aku akan mengirimkan kepadamu gandum, anggur, minyak sampai kau merasa kenyang untuk memakannya kau tidak lagi merasa kelaparan kau akan dipuaskan dengan makan-makan ini maksudnya pasukan itu ya itu akan ku jauhkan daripadamu dan akan kusir ke suatu negeri kering dan tandus barisan mukanya ke laut timur dan barisan belakangnya ke laut barat maka bau busuknya dan bau anjirnya akan naik sebab ia telah melakukan perkara yang besar jadi di sepak jadau orsak jadau kita sudah melihat apa Sanktida ingsyu Sanktida jukufu lintau mereka ya dari ayat 18 sampai 27 kita bisa melihat bagaimana Tuhan berkenan kepada pertobatan umatnya bahkan Tuhan memberikan dan anugerahnya berkatnya berkelimpahan kepada umat yang pernah bertobat ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kepada kita semuanya terima kasih 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 Orang adanya sudah bekerja, banting tulang begitu rupa, tapi sia-sia adanya Jadi, kawan-kawan saudara-saudara Sangat jelas memberitahu kami, semua syukur adalah dari Tuhan Nah, disini jelas sekali kalau kita bisa melihat bahwa anugerah itu sumbernya adalah dari Tuhan Jadi, Orang adanya, bahwa anugerah kalian harus kecewaan, dan kecewaan kalian yang berkata Karena dia mencari kecewaan kalian, dan kecewaan kalian yang berkata Dan kecewaan kalian yang berkata, dan kecewaan kalian yang berkata Dan kecewaan kalian yang berkata Ayat 23 ya Katakan, Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersuka citalah karena Tuhan Alamu Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya Dan diturunkannya kepadamu hujan, hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu Hujan itu datangnya dari Tuhan Nah, anugerah itu datangnya dari Tuhan Kalau Tuhan akan memberikan, kau gak bisa nolak juga Tetapi kalau Allah mau mengambil anugerah itu juga Engkau juga tidak bisa menahannya Itulah yang dikatakan Ayub Maka itu melalui pelajaran ini kita harus sungguh-sungguh memiliki hati yang penuh dengan penyembahan dan pertobatan kepada Tuhan Kembali kepada Tuhan Di dalam ayat 25 dikatakan Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip tentara ku yang besar yang ku kirim ke antara kamu Kita juga bisa perhatikan Ya perhatikan baik-baik kalimat ini ya Bahwa itu adalah tentaraku yang besar yang ku kirim kepada kamu Artinya apa? Artinya bahwa belalang ini ataupun tentara, bencana-bencana yang terjadi diantara orang-orang Israeli adalah yang dikirim oleh Tuhan Allah sendiri. Nah orang-orang Israel pasti mengerti dengan jelas apa yang dikatakan Tuhan. Karena mereka sudah pernah memiliki pengalaman yang sama. Artinya apa? Ketika mereka ini ada di Mesir, ketika mereka itu mau keluar dari Mesir, disitu Tuhanlah yang memberikan tulah-tulah atau bencana-bencana kepada Firaun. Yaitu ada sepuluh tulah yang diberikan kepada Firaun. Nah saudara ku terkasih dengan Tuhan. Nah melalui pelajaran ini kita sebenarnya sudah tahu bagaimana caranya supaya kita ini bisa mendapatkan anugerah yang Tuhan sediakan bagi kita. Apakah engkau mau sembarangan dengan Tuhan Allah? Apakah engkau tidak mau menganggap Dia sebagai Tuhanmu, Tuhan yang berkuasa? Nah disini jelas dikatakan bahwa segala persoalan, segala masalah bencana yang ada itu, itu bagaikan tentara yang sudah, yang memang dikirimkan, diutus oleh Tuhan Allah. Kalau Tuhan mau mengirimkan kepadamu, ya pasti bisa saja. Nah kita juga bisa belajar dari Ayub, bagaimana setelah dia mengalami semua penderitaan, semua bencananya, Tuhan mau memulihkan, Tuhan bahkan memberikan berkatnya, itu berlipat kali ganda. Ayat 26 dikatakan, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, kamu akan memuji-muji nama Tuhan Alamu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Jadi说,我的百姓永远不止 syukui,你们必知道我是 Israel,我是在 Israel中间,又知道我是 Yehuwa你的上帝,在你们以外没有别的神,我的百姓永远不止 syukui. Ayat 27 dikatakan, kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan mendapatkan malu lagi untuk selama-lamanya. Nah dari bangsa Israel, orang-orang Yahudi ini, kita bisa melihat dengan jelas bagaimanakah mujijat terjadi di dalam, kesaksian mujijat ini bisa terjadi dalam kehidupan mereka. Yaitu ketika mereka sungguh-sungguh menyalipkan Yesus, mereka dengan berani mengatakan biarlah dosanya itu ditanggungkan kepada kami dan keturunan kami, anak cucu kami. Apa yang terjadi? Sungguh-sungguh di dalam 2000 tahun ini, kita melihat orang-orang Israel dicerai beraikan di seluruh dunia dan mereka menjadi negara-negara yang hancur. Tapi karena Tuhan Allah itu memegang janji setianya, janjinya kepada Abraham, setia dengan janjinya. Maka dia dengan penuh anugerahnya, dia tetap mengasihi orang-orang Israel, seperti yang telah dijanjikannya kepada Abraham. Nah akhirnya pada tahun 1948, Israel itu boleh mendirikan kembali akan negaranya yang berdaulat. Di sini jelas katakan, umatku tidak akan menjadi malu lagi. Nah dari bangsa Israel, kita bisa melihat kebenaran ini. Dan kalau kita lihat negara Israel, di dalam peta dunia itu sangat kecil sekali ya, hampir-hampir tidak terlihat. Tetapi kalau kita perhatikan baik-baik saat-saat ini, seluruh dunia matanya sedang tertuju kepada negara Israel yang kecil. Seluruh orang-orang di seluruh dunia mengakui bahwa orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang paling pintar, yang memiliki IQ yang paling tinggi. Di Amerika Serikat, kalau ada pemilihan presiden, kalau orang-orang Yahudi di Amerika itu tidak menyetujui atau tidak mendukung akan presiden itu, maka dia tidak akan pernah bisa jadi presiden. Nah Allah mengatakan bahwa aku tidak akan membuat umatku menjadi malu. Nah ini adalah hal-hal yang sudah terjadi. Tapi nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, Dia akan kembali menyelamatkan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Terima kasih. Allah itu adalah Allah yang ajaib. Dan juga Allah yang penuh kasih. Dan Anda menjahatkan oleh kita, Dia seperti suku yang diberikan, Dia seperti yang tumpulkan orang-orang diri, dan dia tidak mencuri dengan kau. Allah itu penuh kasih. Dan dia itu seperti seorang Bapak. Ketika engkau berdosa, ketika engkau itu melakukan hal-hal yang tidak benar Dia itu sebagai bapak yang sedang menghajar, yang sedang mendisiplin anak-anaknya untuk kembali kepada dia Tapi ketika engkau sungguh-sungguh bertobat Maka dia akan memberikan anugerahnya yang berlimpah-limpah kepada kamu Jadi di sini, di sini, di sini aku, yaitu Tuhan adalah Allah yang tidak ada yang lain Dan umatku tidak akan menjadi lemah lulah Artinya orang-orang yang sungguh-sungguh boleh percaya kepada Tuhan menjadi umatnya Itu tidak akan pernah mendapatkan malu Karena Tuhan sudah mengangkat kita menjadi anak-anaknya Dia akan memberikan anugerahnya berlimpah-limpah kepada kita Yang paling utama adalah kehidupan kekal di dalam kerajaan surga Apakah saudara mau hal ini? Mari kita berdoa Allah Bapak yang bertahta dalam kerajaan surga Sekali lagi ya Tuhan, melalui firman-Mu pada petang hari ini Kami diingatkan betapa seringkali kami telah berbuat dosa Kami perlu untuk datang kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan Dan bertobat di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh dari hati sanubari kami yang terdalam Tolonglah kami ya Tuhan ketika kami belajar firman-Mu pada malam hari ini Ketika kami mendapati ada begitu banyak dosa-dosa di dalam diri kami Di dalam pikiran kami, di dalam perkataan kami, di dalam niatan hati kami Ampuni kami Tuhan, sungguh-sungguh kami mau belajar untuk bertobat, terbuka kepada Tuhan Sehingga kami tidak lagi menghalangi berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami Sehingga di masa-masa pandemi ini kami boleh mengintrospeksi diri kami kembali Supaya kami sungguh-sungguh boleh terbuka kepada Tuhan dan mendapatkan anugerah Tuhan Karena kami sungguh-sungguh boleh bertobat dan juga mohon pengampunan daripada Tuhan sendiri Tuhan tolonglah supaya kami boleh menjadi umat Tuhan yang lebih baik lagi Sehingga sungguh-sungguh hidup kami boleh diubahkan oleh kasih Kristus Dalam kehidupan kami hari depan sehari Terima kasih Tuhan, kau berkati anak-anakmu, kau berkati umatmu, kau berkati kami semuanya Khususnya orang-orang yang mau mengikuti akan bersekutuan doa secara online ini Dengan anugerah Tuhan, dengan berkat Tuhan, bahkan dengan kesehatan dari Tuhan sendiri Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sampai jumpa di video selanjutnya